Kemudian produksinya 215. Kantor BPS Kalimantan Selatan menunjukkan hasil pemeriksaan survei terhadap produksi gabah kering giling dan beras serta kebutuhan konsumsi beras di masyarakat Kalimantan Selatan. Dari instansi itu menunjukkan rata-rata konsumsi beras masyarakat Kalimantan Selatan 39 ton lebih setiap bulannya atau dengan total 474,35 ribu ton per tahun. Sedangkan total produksi beras 516,61 ribu ton sehingga masih ada surplus 42,26 ton. Kondisi yang sama juga disampaikan oleh Kadis CPH Kalimantan Selatan, Samsir Rahman, bahwa dari data survei jajarannya juga menunjukkan angka surplus produksi beras 40 ton lebih. Menurut kode lembaga itu angka surplus masih berpotensi lebih karena masih ada potensi produksi beras di bulan November dan Desember serta masih banyak gabah yang disimpan para petani. Sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan surplus. Menurut penghitungan kami ada surplus banyak 42 ribu ton beras. Itu yang intinya. Nah mudah-mudahan dengan acara ini bisa membuat informasi yang lebih positif bagi masyarakat. 42 ribu ton. Itu tentu ada beberapa kabupaten kota yang surplus. Ada kabupaten kota yang defisit. Tapi secara total kita kasus surplus. Di lapangan baik di tingkat rumpah, tangga, petani maupun di pengilingan dan lain-lain itu masih ada Pak. Yang kedua, kita di Januari-Peguari juga masih ada panen. Yang ketiga, kita punya cadangan beras pemeriksa. Yang ada di bawah juga ada 400 ribu ton. Jadi tidak perlu khawatir Pak. Nanti di Peguari itu panen lagi. Nah ada pertanaman yang hari ini November, Desember itu ditanam. Saya sudah keliling. Masuk ke dalam juga ke daerah Bersenggara Kelantan. Mereka sudah menanam. Nah itu pandangnya tiga bulan ke depan. Kalau di November dia panau, berarti November, Desember, Januari panen. Kendati masih surplus, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan wajib mengantisipasi banjir dan bencana yang mengancam keberlangsungan tanaman padi potensi produksi beras di bulan November dan Desember 2022.